Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan, salam Pancasila Yang dibiasakan ini ada-ada ya, ada salam satu yang nanti biasa disampaikan oleh Pak Wali adalah Salam Pancasila, kalau ada Salam Pancasila maka jawabannya adalah Salam Pancasila Saya ulang ya, baik, Salam Pancasila Salam Pancasila Ya, terkasih Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Kota Palu, Bapak Agil Turasik Yang saya hormati Kepala Sekolah Klan Bila Kota Palu dan Dewan Bili Yang saya hormati para pembina, balang merah, remaja, tingkat mati agam bila yang saya cintai Serta peserta cross country, mandua, tingkat mati agam bila sekolah Kota Palu yang saya cintai Pertama-tama, marilah kita sampaikan tujuh suku Saya berbakti di masyarakat, yang ketiga yang berkerab persahabatan nasional dan internasional Saya sedikit menekankan pada adik-adik untuk biasa nanti Sambil kita melakukan cross country, tolong satu ini ditekankan Meningkatkan perampilan hidup sehat Salah satu yang menjadi bagian daripada hidup sehat adalah menjaga kebersihan hubungan Dan saat ini wali kota kita adalah lagi gencarnya untuk kebersihan Kota Palu Agar supaya kita ke depan bisa menjadi salah satu daripada daerah yang menjabatkan penhargaan adik-adik sebagai kota yang bersih Sehingga kita, selaku warga Kota Palu, adik-adik EPR, wajib Hukumnya untuk melaksanakan kebersihan lingkungan khususnya di sekolah maupun di rumah-rumah kalian semua Upaya daripada pembinaan luka di masing-rumah untuk menggelangkan jarak Antara orang tua dengan anak-anak Sehingga anak-anak itu lebih mudah berkomunikasi dengan kami Itu sebenarnya kenapa kita harus panggil adik-adik Dari sekolah maupun madrasah yang pada pagi hari ini sudah hadir Yang saya mencintai dan kami banggakan anak-anakku sekalian Para siswa-siswi Serta kegiatan Palang Merah Indonesia yang hari ini Saya olahkan diberikan langsung oleh Bapak Wali Kota Palu Mereka kita senang jasa memanjarkan puji dan syukur Kedirat Allah SWT Yang mana pada pagi hari ini kita semua masih beri kesehatan Kekuatan hadir di tempat ini Dalam mereka mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan oleh Palang Merah Indonesia Kota Palu Di mana kegiatan ini sifatnya sangat bermanfaat bagi kita semua yang khususnya anak-anakku sekalian Salawat serta salam Tidak lupa kita kirimkan kepada jurnal kita Nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarga dan para sahabat sekalian Pertama tentunya kami selaku Kepala Maghasa Menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh sekolah Maghasa yang telah meluangkan waktunya untuk lagi mengikuti Saya berharap bahwa setelah kegiatan ini nanti Atau pada masa mengikuti kegiatan ini Ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya Pelajari segala sesuatunya dengan baik Pelajari segala sesuatunya dengan baik Dan jiwai semua yang dipelajari Agar supaya insyaallah akan memberikan manfaat bagi diri pribadi Amin ya Rabbal Alamin Jadi demikian saja yang dapat saya sampaikan Dan pada akhirnya Berdiri kembali Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Palang Merah Remaja Sokota Palu Cross Country Yang dilaksanakan hari ini Saya nyatakan Dimulang Alhamdulillah Terima kasih buat anak-anak semuanya Yang tiga tadi dikaca Ya terima kasih Buat ibu guru Buat seluruh pembina Terima kasih Allah mu'afiqin aku bintari Wabillahi taufiq wajidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kemanusiaan Salam Salam kemanusiaan Salam Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Terima kasih Menteri kejelapan Sokota Palu Kepada yang bertugas Disilahkan Yang diminta di suami Di bonusnya Adalah Kepada Bapak Wali Kota Palu Bapak Haji Hadianto Rashid Dimohon Selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.